Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13 Dan masih saya mau membahas Asus Samsung Max Pro M1 Kali ini mengenai Android 10 Khususnya di navigasi gesture ya Karena beberapa masih ada yang bingung Kenapa jarak di tombol navigasinya itu terlalu lebar dengan iconnya Jadi nanti teman-teman bisa langsung ikuti tutorial ini Cukup singkat dan cukup mudah Yang pertama syaratnya hanya perlu kalian update ke Android 10 di build 424 Lalu aktifkan navigasi gesturenya Lalu kalian masuk ke opsi developer Jadi sebelumnya kalian harus aktifkan menu developernya juga Setelah itu kalian masuk untuk mengubah DPI layarnya Caranya akan saya sampaikan di video berikut ini Oke yang pertama yang harus kalian lakukan adalah Kalian harus mengupdate Androidnya ke Android 10 build 424 Jadi menu gesture ini tersedia dimulai dari Android 10 ya Ya mau bagaimana di Android Pie itu belum tersedia Ya pokoknya ini nih Android 10 build 424 Disini ya Lalu kalian harus mengaktifkan mode pengembang Mode pengembang itu adalah opsi developer ya Mungkin sebagian sudah paham Tapi mungkin sebagian juga ada yang belum pahan Kalau di tempat saya ini sudah aktif nih disini Di atasnya update system Cara mengaktifkannya bagaimana Kalian masuk ke tentang ponsel Lalu kalian pilih ke nomor versi Kalian ketuk sampai 5 kali Karena saya sudah menjadi developer Jadi tidak perlu mengaktifkannya lagi Nah kalau kalian belum tinggal ketuk aja sampai 5 kali Jadi nanti otomatis menu yang ada di system-system sini Menu pengembang atau opsi developer langsung aktif Nah ini sudah cukup ya sampai disini ya Lalu berikutnya adalah Mengaktifkan gesture-nya terlebih dahulu Gesture itu ada di mana Yang pertama klik ke sistem Lalu kalian langsung menemukan menu gesture Navigasi sistem tersedia ada 3 pilihan Yang pertama itu navigasi 3 tombol Ini kalau diaktifkan Nah ini sudah familiar ya Ini adalah navigasi yang tersedia di Android Oreo Lalu navigasi 2 tombol Ini navigasi yang tersedia di Android Pie Teman-teman mungkin juga sudah familiar Dan berikutnya adalah 3 store Dan ini adalah navigasi sistem baru Yang tersedia di Android 10 Disini ada pengaturan lagi Mengatur sensitivitas bagian belakang Jadi bagaimana teman-teman misalnya Mau tombol backnya itu Sesensitif apa Tinggal diatur disini Di tinggi rendahnya Kalau saya sih sesuai yang standar aja Yang tidak diubah-ubah Berikutnya adalah jadi masalah Sebagian besar itu Tombol navigasi yang di bawah ini Terlalu tinggi atau terlalu lebar Nah saya menemukan tutorial waktu itu Untuk mengubahnya Agar ini menjadi lebih nyaman dipandang ya Caranya Caranya yang pertama masuk ke sistem Lalu masuk ke opsi developer Kalian cari DPI layar Nanti ketemu Cari aja namanya Lebar layar atau DPI Nah ini Lebar terkecil Nah kalian bisa memasukkannya Dengan angka 409 atau 410 Sesuai dengan selera ya Jadi nanti Ini bakal bisa enak dipandang Untuk navigasi gesturnya Kalau saya ngikutin yang ini aja Karena saya gak merasa terganggu Dengan yang sudah tersedia disini Oke mungkin itu aja Untuk tutorial kali ini Jadi cukup singkat Supaya teman-teman bisa Mempraktikannya dengan cepat Dan tidak Menontonnya terlalu lama Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton